Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Dalam hidup ini untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, bayi itu lahir. Kemudian ada waktunya juga untuk mati. Ada waktunya untuk tertawa karena ada hal-hal yang menyenangkan. Tetapi otomatis dalam hidup ini juga manusia ada waktunya untuk menangis karena menghadapi situasi-situasi yang sukar. Juga dalam hidup ini ada waktunya manusia untuk berjuang dan menghadapi berbagai tantangan. Tetapi otomatis kalau kita setia, kita tetap bertahan, kita tetap mencinta Yesus lebih dari segalanya. Ada waktunya juga untuk menang. Nah, dari segala sesuatu yang ada waktunya ini dalam hidup ini ada hal-hal penting yang harus kita sadari. Yang pertama, karena itu jangan kecewa lah kita menghadapi berbagai masalah. Mungkin mujizat belum terjadi. Mungkin kemenangan belum kita alami. Mungkin apa yang kita harapkan belum terjadi. Tetapi kita ingat untuk segala sesuatu ada masanya. Nah, yang kedua juga berarti kalau kita tahu untuk segala sesuatu ada masanya, ada waktunya. Berarti kita perlu sabar kalau kita hari-hari ini mungkin sedang berdoa suami belum bertobat. Kita sedang berdoa dan rumah tangga belum dipulihkan. Kita sedang berdoa dan pekerjaan kita belum diberkati. Kita sedang berdoa dan masa muda kita belum melihat hal-hal yang indah dalam hidup kita ini. Tetap setia, tetap sabar karena kita tahu orang yang bertahan sampai kesudahannya itulah yang akan boleh selamatnya. Jadi yang pertama, kita jangan kecewa. Yang kedua, kita perlu selalu sabar. Dan yang ketiga, saya pelajari menyadari bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Berarti kita perlu selalu memandang pada Tuhan. Karena kalau kita memandang pada dunia ini, kita memandang pada masalah. Kita memandang pada persoalan. Kita akan banyak kecewa. Tapi kalau kita selalu memandang Tuhan. Maka kita mendapat kekuatan. Kita beroleh damai sejahtera. Dan kita senantiasa beroleh semangat yang menyala-nyala. Haleluya. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Menyadari bahwa segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Berarti yang keempat saya pelajari. Kita harus tetap bersuka cita. Alkitab berkata, bersuka citalah kamu dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu bersuka citalah. Artinya apa? Kalaupun kita menangis. Kalaupun kita kecewa. Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau kita bersuka cita. Kita tahu Allah bertata di atas pujian umatnya. Tahukah saudara? Iblis paling tidak suka. Lihat orang-orang Kristen yang bersuka cita. Iblis paling tidak suka. Lihat anak-anak Tuhan bersuka cita. Karena orang-orang yang bersuka cita. Akan kuat menghadapi tantangan. Orang-orang yang bersuka cita. Akan lihat banyak mujizat. Dan orang-orang yang bersuka cita. Akan makin hari. Makin penuh dengan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini-harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaharian hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini. Kita sedang membahas tentang waktunya akan datang. Karena saya percaya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan selama kita mengandalkan Tuhan. Selama kita berseru kepada Tuhan. Segala waktu yang terbaik itu akan Tuhan nyatakan bagi kita. Haleluya. Nah selalu ingin kasih dalam Tuhan. Dalam program kita. Dalam pembahasan tentang waktunya akan datang. Kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 51. Yeremia pasal 51. Kita mau sama-sama belajar dari ayat yang ke-46. Ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-57. Yeremia 51 ayat 46. Demikian firman Tuhan. Biarlah hatimu. Jangan kecut dan takut. Karena kabar yang terdengar di negeri. Apabila tahun ini datang kabar ini. Dan tahun kemudian kabar itu. Apabila kekerasan merajalela di negeri. Dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. Sebab itu sesungguhnya. Waktunya akan datang. Bahwa aku akan menghukum patung-patung babel. Seluruh negerinya akan menjadi malu. Dan semua orang yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya. Akan bersorak-sorai tentang babel. Apabila dari utara datang kepadanya para perusahaan itu. Demikianlah firman Tuhan. Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel. Sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena babel. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang. Pergilah. Janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan. Dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Kami malu. Sebab kami telah mendengar tentang aib. Noda meliputi muka kami. Sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah Tuhan. Sebab itu sesungguhnya. Waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menghukum patung-patungnya. Dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Sekalipun babel naik ke langit. Dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri ke tempat tingginya. Atas perintahku. Akan datang para perusaha kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Dengar. Ratap dari babel dan kehancuran besar dari negeri orang Kasdim. Sebab Tuhan merusakkan babel. Dan menghentikan suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya menderu seperti air besar. Dan suaranya bertambah ribut. Ayat 56. Namun atas babel akan datang perusahaan. Para pahlawannya akan tertangkap. Dan busur-busurnya akan hancur. Sebab Tuhan adalah Allah pembalas. Tentulah ia akan mengadakan pembalasan. Aku akan membuat mabuk para pemukanya. Orang-orang bijaksananya. Para bupatinya. Para pembesarnya dan para pahlawannya. Sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya. Tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Sang Raja. Yang Tuhan semesta alam namanya. Haleluya. Ayat 52. Saya mau ulangi sekali lagi. Dikatakan sebab itu sesungguhnya. Waktunya akan datang. Saya ulangi sekali lagi. Waktunya akan datang. Demikian firman Tuhan. Bahwa aku akan menghukum patung-patungnya. Dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam. Berarti ada waktunya Tuhan mengangkat. Ada waktunya Tuhan menjatuhkan. Kalau dia tidak mau bertobat. Ada waktunya Tuhan memberkati. Tapi kalau dia jauh dari Tuhan. Ada waktunya untuk menghajarnya. Ada waktunya bagi Babel. Untuk dihukum. Dipukul oleh Tuhan. Karena Babel tidak mau bertobat. Karena Babel tidak mau kembali. Padahal Tuhan memakai Babel. Padahal Tuhan memberkati Babel. Pada waktunya Tuhan menghukum Babel. Ada waktunya Tuhan menghajar Babel. Karena Tuhan sudah memberi kesempatan bagi Babel Tuhan sudah memakai Babel Tetapi tetap Babel mengeraskan hati Karena itu Alkitab dengan tegas berkata di ayat yang ke-52 Waktunya akan datang Bahwa aku akan menghukum patung-patungnya Dan di seluruh negerinya akan mengerang orang-orang yang luka tertikam Nah suratku yang kasih dalam Tuhan pertanyaannya Kalau kita bicara waktunya akan datang Waktu apa yang akan datang? Yang pertama Waktu untuk membela dan menyatakan mujizat Artinya begini Kalau kita beriman Kalau kita percaya Kalau kita bertobat Kalau kita berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan Betul seringkali Tidak selamanya mujizat langsung terjadi pada saat itu juga Ada saatnya Tuhan mengizinkan masa-masa proses Masa-masa untuk kita menantikan kuasa Tuhan Masa-masa untuk kita setia bertahan dalam iman Tetapi suratku yang kasih dalam Tuhan Bagi orang yang setia Bagi orang yang sungguh-sungguh Bagi orang yang mengandalkan Tuhan Pasti waktunya akan datang Dimana Tuhan akan membela dan menyatakan mujizat Karena itu Sudara-sudara yang sedang berjuang Baik doa untuk kelepasan ikatan pada suami Atau mungkin kelepasan ikatan pada anak-anak kita Karena mungkin terlibat dengan narkoba Terlibat dengan judi Terlibat dengan hal-hal yang tidak baik Sudara-sudara yang kasih dalam Tuhan Jangan berhenti berdoa Sudara-sudara yang mungkin sedang bergumul dengan pekerjaan Sudara-sudara yang sedang mungkin bergumul Di masa-masa pensiun Sudara ini Jangan kecil hati Sudara-sudara yang mungkin kata dokter tidak bisa punya anak Sudara bergumul dengan penyakit Jangan kecewa Karena ada waktunya Dimana orang-orang benar Dibela dan akan menerima mujizat Haleluya Jadi waktu apa yang akan datang? Yang pertama waktu untuk membela dan menyatakan mujizat Yang kedua saya pelajari Waktu apa yang akan datang bagi kita Dari Tuhan Yang kedua Waktu untuk mendidik Dan mendewasakan Artinya begini Betul Tuhan memberkati Betul Tuhan menyatakan mujizat Tapi Tuhan tidak mau kita tetap secara rohani Seperti anak-anak Tuhan mau mendewasakan kita Tuhan proses Tuhan didik Nah sudah aku yang kasih dalam Tuhan Di saat ini banyak yang tidak tahan Banyak yang bilang Aduh kok hidup Kristen berat Bukan hidup Kristen berat Hidup Kristen itu Sedang dididik dan didewasakan Selama kita berserah Selama kita mau dididik Maka saudara ku yang kasih dalam Tuhan Hal-hal yang dasyat selalu terjadi dalam hidup kita Yang ketiga Waktu apa yang akan datang dari Tuhan bagi kita Yang ketiga yaitu Waktu untuk mengurapi Dan memberikan karunia untuk melayani Artinya apa? Setelah Tuhan bela Tuhan nyatakan mujizat Tuhan kemudian didik Didewasakan kita Maka selanjutnya apa yang terjadi Tuhan mau urapi Tuhan mau berikan karunia buat kita Supaya apa? Supaya kita dapat melayani Karena Tuhan gak mau kita biasa-biasa Tapi Tuhan mau kita Makin sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan Dan yang keempat Waktu apa yang akan datang? Waktu itu terus menyempurnakan Bahkan menjadikan kita mempelai Kristus Yang tak bernoda Haleluya Itu sebabnya selalu saya bilang Hidup Kristen bukan hidup yang biasa Kenapa? Karena setelah kita diselamatkan Kita dibela Kita menerima mujizat Lalu kita dididik dan didewasakan Lalu Tuhan mulai mengurapi Dan memberikan karunia buat kita untuk melayani Lalu terus apa yang terjadi? Disempurnakan Disempurnakan Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi mempelai Kristus yang tak bernoda Seringkali kita waktu disempurnakan Kita berontak Kita mau jadi Kristen yang biasa-biasa Tetapi hari ini saya mau beritahu Hidup Kristen gak bisa biasa-biasa Hidup Kristen harus terus disempurnakan Menjadi kudus Sama seperti Kristus Dan kemudian Allah sendiri menyatakan Kemuliaannya bagi kita Haleluya Sudah gue yang kasih dalam Tuhan Jika seorang yang dilayan lebih jauh Hubungi kami melalui telepon Hubungi kami melalui surat Kunjungi website kami Karena kami ada Untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa Lebih dekat pada Tuhan Dan mengalami kasih kuasa Mujizat yang luar biasa Haleluya Secara khusus Menurut program ini juga Saya mau berdoa Buat setiap surat yang sakit Setiap surat yang berbabanan berat Karena saya percaya Bahwa bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Nah sudah-sudah yang didoakan secara khusus Boleh taruh tangan kanan Surat di dada Dan kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus Hamba doa buat yang sakit Hamba doa buat yang berbeban berat Hamba doa untuk setiap Mereka sedang menghadapi Masa-masa yang sukar Karena hamba percaya bahwa bagi Allah Tidak ada perkara yang mustahil Itu sebabnya hamba berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan jamah Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang lemah Tuhan kuatkan Yang susah Tuhan hiburkan Yang jatuh Tuhan angkat Yang berbeban berat Oh Tuhan berikan kekuatan baru Bahkan yang taruh tangan kanannya di dada Karena membutuhkan jamahan Tuhan Karena mungkin sedang kecewa Karena mungkin sedang goncang Karena mungkin hari-hari sedang begitu banyak persoalan Biar mulai hari ini kami mengerti Waktunya akan datang Waktu untuk dibela Waktu untuk menerima mujizat Waktu untuk dididik Waktu untuk didewasakan Waktu untuk dimana kita akan diurapi Bahkan diberikan karunia oleh Tuhan Sehingga kita terus disempurnakan Dan menjadi mempelai-mempelai Kristus Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amin Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kita sudah berdoa Ingat Tidak pernah ala-ala yang menepati janjinya Inilah saatnya buat kita untuk bangkit Bersemangat Bersuka citalan Menghadapi segala perkara Karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa Dan selalu menyediakan yang terbaik Buat anak-anaknya Doa saya menyertai saudara Sampai berjumpa pada program berikut Dan jangan lupa Jadikan hari ini Harinya Tuhan Haleluya